Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan sequel Sun Wukong, Journey to the West. Bagi kalian yang belum nonton bagian 1, silahkan nonton dulu agar tidak bingung dalam mencerna video ini. Link videonya ada di deskripsi ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke ceritanya. Di sebuah kota, digelar acara yang sangat meriah untuk membangunkan seorang pria raksaksa yang tak lain adalah Biksu Jang. Biksu Jang yang terbangun kebingungan kemudian diberitahu oleh salah seorang warga yang mengatakan kalau ini adalah negeri India. Tentu hal ini membuat Biksu Jang sangat senang karena India adalah wilayah barat tempat di mana Kitab Suci berada. Kini setelah sekian lama akhirnya ia sampai di tujuan. Di tengah kegirangannya, datanglah Sang Guru yang memberikan selamat karena Biksu Jang telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai penghargaan, Sang Guru memberikan sebuah lingkaran cahaya yang menjadi simbol kalau Biksu Jang telah menjadi Buddha. Tetapi tiba-tiba lingkaran itu meledak yang membangunkannya di tengah malam. Sayangnya semua itu hanyalah mimpi. Kini Biksu Jang tengah berada di sebuah karnaval sirkus demi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang semakin menipis agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Selain itu, kesehatannya pun juga dalam kondisi yang buruk. Kemudian datang dua orang wanita yang tertarik untuk melihat pertunjukan sirkus di stand Biksu Jang. Dimulailah pertunjukannya yang ternyata dilakukan oleh Gong dan Wuching si siluman ikan. Tetapi alih-alih menghibur, mereka malah membuat bayi wanita itu menangis. Hal ini kemudian membuatnya dikerumuni oleh penghujung lain. Biksu Jang yang panik meminta kesempatan sekali lagi dan menyuruh Wuchong untuk melakukan atraksi topeng monyet. Namun Wuchong malah terjatuh yang membuat semua orang kesal dan melemparinya dengan berbagai macam sayuran. Si kepala sirkus yang sangat geram segera mengusir rombongan Biksu Jang. Tetapi kemudian Wuchong mulai beraksi dengan menyuruh Wuching memukul kepalanya sampai hancur dan kembali tumbuh dengan sangat cepat. Sontak aksinya itu mendapatkan banyak tepuk tangan dan sambutan yang meriah. Tak lama setelah itu, Gong si siluman babi melihat gadis cantik yang membuatnya lepas kendali dan berbuat tidak sopan. Wuchong yang mencoba menghentikannya malah membuat sebuah kereta rusak. Biksu Jang yang merasa tidak enak segera menyuruh Wuchong untuk meminta maaf. Namun Wuchong malah menolaknya. Emosi yang meluap-luap melihat muridnya membangkang membuat Biksu Jang mencelah Wuchong dengan mengatakan kalau Wuchong adalah keras siluman. Tersulutlah amarah Wuchong sehingga ia berniat menyerang gurunya. Beruntung Biksu Jang segera menyanyikan lagu anak-anak yang membuat Wuchong menari-menari tidak jelas. Hal ini malah membuat Wuchong lepas kendali dan melepaskan kekuatan dahsyat yang memporaporandakan karnaval itu. Dengan ini, Biksu Jang pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan film Journey to the West Demon Strike Back pun dimulai. Di tempat lain, terlihat tiga pendeta pembasmi siluman yang dimintai tolong oleh seorang wanita yang mengaku kalau ibunya bertingkah aneh seperti dirasuki siluman. Di sana juga ada dua wanita yang dikatakan sebagai anak dari ibu itu. Tetapi ketika para pembasmi siluman itu mulai beraksi, mengeluarkan cermin yang mampu menunjukkan wujud asli dari siluman, terlihat bahwa tidak ada masalah dengan ibu itu. Begitu pula dengan kedua wanita yang nampaknya seperti manusia biasa. Dan ternyata, siluman itu adalah wanita cantik yang mengundang mereka ke tempat itu, seekor siluman laba-laba buas yang langsung menghabisi para pendeta itu. Kembali ke tempat rombongan Biksu Jang, terlihat Biksu Jang yang memberi wukong hukuman atas perbuatan ia sebelumnya. Sekilas ini mengingatkannya dengan hukuman cambuk dari sang Buddha sewaktu masih dikurung di gunung lima jari. Kemudian Biksu Jang mengungkapkan kekecewaannya kepada para muridnya yang sangat liar dan sangat sulit untuk diatur. Dengan angkuhnya ia mengatakan bahwa mereka ini hanya menghambat perjalanannya, karena jika Biksu Jang yang berangkat sendiri, ia pasti sudah mendapatkan kitab suci itu. Terlebih lagi ia menguasai jurus tapak Buddha yang sanggup menghancurkan para siluman. Dan dari sinilah tumbuh dendam di hati para muridnya yang semakin muak dengan sikap Biksu Jang yang semena-mena. Keesokan paginya Biksu Jang terbangun dengan kondisi tenggorokan yang kering karena mereka telah kehabisan persediaan air. Lantas ia pun berangkat untuk mencari air yang membawanya ke sebuah rumah mewah di tengah hutan. Begitu mengetuk pintu, ia langsung disambut oleh tuan rumah yang semuanya adalah wanita. Dan dengan ramahnya, mereka mengajak Biksu Jang mampir untuk makan-makan. Biksu Jang yang merasa sangat senang memanggil para muridnya untuk ikut bergabung. Sesampainya di dalam wanita ini menjamu mereka dengan sangat ramah. Bahkan ia memberi Biksu Jang minuman yang membuat tubuhnya segar kembali. Namun Wukong yang sudah curiga sejak awal dengan mata saktinya, dengan jelas Wukong dapat melihat kalau mereka ini adalah jelmaan dari siluman laba-laba. Begitu juga dengan siluman laba-laba itu yang mengetahui kalau murid-purid Biksu Jang ini juga merupakan siluman. Di tengah obrolan Biksu Jang, Wukong mendekat dan meminta agar wanita itu memukul wajahnya. Tetapi tiba-tiba Wucheng menghampirinya dan langsung menghantam kepala Wukong dengan sangat keras. Biksu Jang yang merasa para muridnya ini tidak sopan, menyuruh mereka untuk segera keluar. Tetapi, belum lama setelah kepergian Wukong, siluman laba-laba itu pun mulai beraksi dan hendak memangsa Biksu Jang. Beruntung setelah mendengar teriakan minta tolong, Wukong pun segera datang dan dengan mudahnya menghajar para siluman itu. Sayangnya, Wucheng yang juga terlibat dalam pertarungan itu terkena serangan racun yang membuatnya lemas tak berdaya. Wukong yang penasaran segera menghancurkan tempat itu yang membawanya ke sarang siluman ini. Di sana mereka melihat siluman laba-laba kecil. Tetapi Biksu Jang melarang Wukong membenuhnya dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya. Hingga laba-laba kecil itu membawanya ke ratus siluman yang langsung membuat nyalinya Biksu Jang menjadi ciut. Sekali lagi Wukong pun melancarkan serangannya dan berhasil menarik leher siluman itu. Sedangkan Biksu Jang yang masih tak ingin kalah melarang Wukong untuk membunuhnya karena ia ingin menyelesaikan ini dengan lagu anak-anak miliknya. Akan tetapi sebelum sempat mulai bernyanyi, Wukong langsung menghantam seluman itu hingga hancur. Di malam harinya, Wukong bersama dua rekannya merencanakan pembunuhan Biksu Jang karena kesal selalu diperlakukan seenaknya. Tetapi Wukong menyatakan keraguannya mengingat sang guru memiliki jurus tapak buddha yang sangat kuat. Tiba-tiba dari belakang Wukong dikejutkan oleh kedatangan Biksu Jang. Namun Biksu Jang mengaku tidak mendengar apapun dan segera pergi meninggalkan mereka. Ia lalu menyendiri di sebuah tebing. Ia curhat kepada sang buddha bahwa ia ketakutan dengan sifat para muridnya yang sangat liar. Ia kemudian juga memohon agar diberi kekuatan untuk menggunakan jurus tapak buddha karena sebenarnya Biksu Jang sama sekali tidak menguasai jurus itu. Sialnya percakapan ini didengar oleh Gong. Biksu Jang yang panik segera mendekatinya dan mengatakan kalau diam adalah emas. Singkat cerita saat ia kembali, ternyata di jalan ia sudah dicegat oleh Wukong, yang berniat menyerangnya dengan hasrat ingin membunuh. Tentu saja Wukong sudah mengetahui kalau Biksu Jang tidak menguasai jurus tapak buddha dari Gong. Untunglah Biksu Jang masih memiliki lagu pamungkas yang membuat tubuh Wukong menari dengan sendirinya. Tetapi setelah cukup lama ia pun berhenti karena kelelahan. Tak menyianyikan kesempatan ini, Wukong yang sudah naik pita berniat langsung menghabisinya. Biksu Jang yang berlari ketakutan sampai nyaris terjatuh ke dalam dasar jurang. Ia lalu melambaikan tangannya dan seketika muncul silauan cahaya dari langit yang membuat Wukong beranggapan kalau itu adalah jurus tapak buddha-nya. Sontak nyali Wukong pun langsung ciut dan mengatakan kalau ia cuma main-main. Pagi harinya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski Wukong masih kembali kewujud semulanya karena terkena racun dari pertarungan dengan seluman laba-laba sebelumnya. Singkat cerita tibalah mereka di sebuah kerajaan bercorak India. Di sana mereka bertemu dengan Rara yang menyambut ramah mereka dan mempersilahkan masuk istana untuk menemui kaisar. Kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun dari kaisar yang digelar sangat meriah. Akan tetapi kaisar ini memiliki sikap yang kurang baik karena bertingkah seperti anak kecil. Ia tahu kalau Biksu Jang adalah orang yang bisa membasmi siluman. Jadi di hari bahagianya ini ia ingin Biksu Jang menampilkannya. Meski sempat menolak dengan mengatakan kalau keahlian membasmi siluman bukanlah pertunjukan. Namun ia kembali mempertimbangkannya setelah melihat Al Gojo yang siap memenggal kepalanya karena berani menolak permintaan kaisar. Lalu Biksu Jang meminta waktu untuk melakukan persiapan berdiskusilah ia dengan Wukong. Wukong lalu mengusulkan agar Biksu Jang menggunakan mantra peniru gerakan. Biksu Jang kembali dan ia mulai menunjukkan gerakan akrobatiknya yang sebenarnya dikendalikan oleh Wukong. Di sini karena Wukong memiliki dendam pribadi, ia malah mengerjainya dengan gerakan tari penggoda. Terakhir ia menggambar Gong yang membuat Biksu Tong juga menampar kaisar. Masih beruntung mereka hanya diusir dan tidak dieksekusi. Di luar, Biksu Jang sangat marah kepada Wukong karena telah mempermainkannya. Tetapi dengan mata yang tajam, Wukong malah mengatakan bahwa begitulah rasanya dipermalukan di depan umum yang selama ini ia alami. Ia juga mempertegas bahwa ia lebih baik mati daripada harus selamanya tunduk di bawah perintah Biksu Jang. Serta ia berpesan bahwa perlakukanlah orang lain selayaknya Biksu Jang ingin diperlakukan. Setelah mendengar semua itu, Biksu Jang pun mulai sadar dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Wukong. Singkatnya, Wukong memberinya maaf dan mereka pun berpelukan. Setelah itu, Biksu Jang mengajaknya kembali ke istana untuk memperbaiki reputasinya. Tetapi sesampainya di sana, Wukong malah bertindak tidak sopan dan memukul Kaisar itu. Betapa mengejutkan karena Kaisar itu ternyata bisa menyemburkan api dari mulutnya. Dari sini pun akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Wukong juga sudah tahu bahwa Kaisar ini adalah jelmaan dari seluman api. Terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka. Wukong jelas lebih unggul dengan menangkis semua serangan dan mampu menyerang balik. Sampai pertarungan itu pun menyeret mereka keluar dari istana yang membuat seluman api lebih leluasa untuk menyemburkan api dengan daya hancur yang lebih besar. Nyatanya serangan itu cukup kuat untuk memukul mundur Wukong sampai masuk ke dalam bawah istana. Seakan tak ingin main-main lagi, Wukong pun langsung berubah ke mode selumannya lengkap dengan skin legendnya. Dengan itu ia mampu menghalau kobaran api yang sangat dasyat, kemudian menggunakan mata apinya sebagai serangan telak melontarkan seluman itu. Sebagai finishing, Wuching menyemburkan jutsunya yang dapat membekukan seluman itu. Sebelum Wukong sempat melakukan fatality, Biksu Jang pun datang dan langsung memasukkan seluman itu ke kantongnya seperti dulu. Hikmah di balik kekacauan ini ternyata, terungkap bahwa selama ini kaisar asli disekap di bawah tanah istana. Karena jasa Biksu Jang, kaisar menghadiahkannya 3000 selir yang bisa ia pilih. Pada awalnya, Biksu Jang teguh dengan pendiriannya untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Sampai akhirnya muncul salah satu selir bernama Veli yang mengingatkannya dengan duan, sang kekasih lama yang lumayan sempat menggoyahkan imannya. Ditambah lagi, tarian yang dilakukan oleh Veli benar-benar mirip dengan duan. Namun mengingat perjalanan yang masih sangat panjang, Biksu Jang pun tegas untuk menolak dan segera berpamitan untuk melanjutkan misinya. Di malam harinya, rombongan Biksu Jang benar-benar sudah meninggalkan kerajaan. Tetapi Biksu Jang yang menyendiri terus terngiang-ngiang wajah Veli yang benar-benar mirip dengan cinta lamanya. Hal ini kemudian membuatnya kembali dilema. Sampai pagi harinya, Biksu Jang berlari kembali ke istana untuk mengatakan kalau ia sudah berubah pikiran dan meminta Veli agar ikut dalam rombongannya. Singkat cerita, kini terdapat seorang wanita dalam misi ke barat. Di sepanjang perjalanan, Veli dan Biksu Jang benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih yang membuat para muridnya merasa menjadi obat nyamuk. Memasuki sebuah hutan, Wukong mengajak gurunya untuk bicara empat mata. Lalu ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Veli adalah jelmaan dari siluman. Jelas hal ini membuat Biksu Jang sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang diucapkan Wukong. Setelah kembali, Wukong berusaha membuktikannya dengan menyuruh Veli bercermin di cermin ajaibnya yang mampu memperlihatkan wujud asli dari semua siluman. Sayangnya cermin itu tak bereaksi apa-apa dengan wajah Veli. Bahkan Wukong sampai mengambil sampel darahnya untuk melakukan tes yang lebih mendalam, tetapi hasilnya tetap sama saja. Merasa masih tidak puas, Wukong pun meminta agar Veli menunjukkan keluarganya. Karena ia yakin bahwa setiap siluman tidak memiliki keluarga. Singkat cerita, dibelah mereka di desa Veli, di sana ada keluarga dan kerabatnya yang Wukong katakan juga komplotan dari siluman. Meskipun lagi-lagi Wukong tidak bisa membuktikan ucapannya. Kemudian Wukong malah mengamuk dengan menyerang kedua orang tua Veli. Tetapi Biksu Jang melindungi mereka dan menentang Wukong yang menurutnya bicara sembarangan. Wukong yang tetap bersikeras selalu mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi gurunya dari ancaman siluman yang lambat laun akan mencelakainya. Namun Biksu Jang yang emosi malah mengungkit masa lalu, di mana Wukong adalah seluman jahat yang telah membunuh Duan, yaitu orang yang sangat ia kasihi. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tak pernah sudi melakukan perjalanan bersama seluman pembunuh seperti Wukong. Mendengar itu jelas membuat Wukong sakit hati, sampai kesabarannya pun habis, dan menyatakan kalau cukup sampai di sini ikatan guru dan murid antara mereka. Ia tak sudi lagi hidup di bawah bibingan dari Biksu Jang, dan dengan penuh amarah ia meninggalkan tempat itu. Pendek cerita, Biksu Jang terlihat merenung di pinggir tebing. Veli lalu menghampirinya dan menanyakan mengenai siapakah Duan yang ia bicarakan sebelumnya. Lalu Biksu Jang pun menjelaskan bahwa Duan adalah kekasih lamanya yang telah dibunuh oleh Wukong. Setelah mendengar itu, Veli mengungkapkan perasaannya, bahwa selayaknya Duan, ia juga memiliki perasaan kepada Biksu Jang. Ia ingin menikahinya dan hidup bahagia. Jelas hal ini semakin menguatkan bayangan Duan di dalam diri Veli. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Gong dan Wuching, yang melaporkan bahwa Wukong telah kembali dan mengamuk di tengah desa. Benar saja, dengan buasnya Wukong membuat kekacauan dan membunuh orang-orang di desa itu. Saat Biksu Jang datang, desa itu pun sudah hancur berantakan dan terlihat keluarga Veli yang sudah tewas. Seperti makhluk berdarah dingin, Wukong mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkan semua itu karena mereka adalah jelmaan dari siluman. Kini semuanya akan berakhir setelah ia membunuh Veli. Sementara Biksu Jang yang masih berusaha keras melindungi Veli menerima amukan dari Wukong. Lalu Veli yang merasa kasihan memohon agar Wukong melepaskannya. Hingga saat Wukong berniat untuk membunuh Biksu Jang, Veli pun mengakui semuanya bahwa ia adalah jelmaan dari siluman Tengkorak dan dengan sihirnya ia telah mengubah tempat ini menjadi pemukiman untuk mengelabui Biksu Jang. Di masa lalu, Veli adalah seorang manusia yang menjelin kasih dengan seorang pria. Pada suatu hari, ia bersama kekasihnya jalan-jalan di sebuah gunung dan bertemu dengan perampok. Dengan sangat kejam, para perampok itu membunuh Veli. Jiwa Veli yang dipenuhi dendam dan kesedihan pun menjelma menjadi siluman Tengkorak. Kini Veli meminta maaf kepada Biksu Jang karena telah menipunya. Tetapi kemudian Wukong malah berubah kewujud raksasanya dan menelan Biksu Jang hidup-hidup. Lalu Wukong menaiki sebuah tebing dan di sana ia bertemu dengan Rara dan si siluman api. Ternyata ini semua adalah rencana Rara, di mana ia menyuruh Veli untuk mendekati Biksu Jang dan memecah belah hubungan Wukong dan Biksu Jang. Dari sini juga terungkap bahwa Rara sebenarnya adalah jelmaan dari siluman burung berbulu emas yang berambisi ingin menjadikan Wukong sebagai hewan peliharaannya. Plot twist kembali terjadi ketika Wukong memuntahkan Biksu Jang yang ternyata masih hidup. Sebenarnya ini juga merupakan siasatnya dengan Wukong karena sejak awal sudah curiga dengan Rara. Ia sengaja berpura-pura berselisih agar Rara menunjukkan identitas aslinya. Terjadilah pertempuran antara mereka, siluman api yang maju untuk melancarkan serangannya, tetapi dengan mudahnya Wuching menjebaknya hingga membeku dan kemudian difataliti oleh ekor Wukong. Rara yang masih tak terima melakukan Kochi Yose dengan memanggil Buddha Air yang menyerang Wukong menggunakan gelombang tsunami yang sangat dasyat. Beruntung dengan awan kintonya Wukong dapat mengidari serangan itu. Tetapi di luar dugaan, meskipun tubuhnya sangat besar, Buddha Air ini juga memiliki attack speed yang sangat tinggi. Belum cukup dengan hal itu, muncul lagi Buddha Petir dan Buddha Api yang melakukan serangan kombinasi membuat Wukong cukup kesulitan. Toya Saktinya pun jatuh ke dasar laut bersama Biksu Jang seolah ia tak bisa lagi melakukan perlawanan. Hingga di detik-detik terakhir, muncul tangan sang Buddha Agung yang menghancurkan ketiga Buddha elemen itu. Ternyata kemunculan Buddha Agung berasal dari doa Biksu Jang yang tengah bersemedi di ujung Toya Sakti milik Wukong. Tak lama setelah itu dari langit muncul cahaya cinta yang perlahan menyilaukan yang tak lain adalah kedatangan dari sang Buddha Agung. Beliau menyatakan akan menghukum Rara atas semua kesalahannya yang telah menghambat perjalanan Biksu Jang. Sementara itu, Feli yang sempat terkena serangan fatal, kini sekarat dipelukan Biksu Jang yang menemani-nya hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah insiden itu, hubungan antara Biksu Jang dengan para muridnya pun semakin membaik. Dan sikap cerita mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!